Sekedar mengingatkan saya buat video Renungan dari kitab suci sederhana Linknya di deskripsi video ini Semoga berguna Paca Bini Masih diumia kulpa Sebelum berbicara sejauh tentang topik-topik sederhana Yang mau kita bahas Saya mau berterima kasih Kepada para penonton Yang setia mengikuti video di channel ini Dengan sadar Dan sebagaimana saya katakan Kualitas videonya Entah itu sebagai tampilan Juga isi Begini-begini saja Tetapi masih ada saja orang menonton Terima kasih Memang Saya pikir sebuah kesalahan Bila membiarkan Sudah tahu kualitasnya begitu Tidak memperbaiki Begitu Mudah-mudahan dalam perjalanan waktu Atau nanti Bisa semakin berkembang Tapi untuk saat ini Yang semacam ini Yang bisa saya buat Mudah-mudahan berkenan Oke Lalu kemudian saya mau katakan ini Tak jarang bahwa Topik-topik yang saya sampaikan itu Memang saya pikir kurang relevan Dengan konteks penonton Yang disasar oleh video ini Berbahasa Indonesia Di Indonesia Dengan situasi aktual Umat beriman di Indonesia Mungkin tidak cocok Cara penyampaian Bahasa Oke Tema yang disampaikan Tapi Ketidak relevanan ini Ini masalah siapa Kan begitu ya Saya berpikir Saya buat judul ini Saya sudah berpikir Kurang Tajam Tajinya Tentang kekristenan Yang kita miliki Praktik kekristenan Kita Boleh jadi Karena kalau dipikir Perjuangan macam apa Yang sedang diperjuangkan Oleh orang-orang Yang banyak berbicara Tentang ajaran kekristenan Di media sosial Pertanyaan ini Bagaimana bisa muncul Saya kemarin menonton Satu video dokumenter Tentang perjuangan Orang-orang Kristen Di Amerika Serikat Menegakkan ajaran moral Yang gereja inginkan Karena sekarang Di wilayah mereka Di tempat kita belum terasa Pelan-pelan sudah ada Demoralisasi Atau imoralisasi Atau apa istilah Amoralisasi Menurun Kualitas hidup Kemanusiaan Hidup manusiawi Hidup religius manusiawi Menurun Dari mana penilaiannya Dari konteks Persoalan LGBT Misalnya Orang tidak takut Lagi Kata takut mungkin terlalu negatif Orang Tidak memiliki rasa Segan Rasa hormat lagi Atas tubuhnya Atas penciptanya Sehingga berani Melakukan operasi Bukan karena sakit Tetapi karena didorong Oleh keinginan Untuk lebih Bebas Merdeka itu Dalam dirinya Baik Tapi bebas Bisa disalah Mengerti Terjadi ini Transgender Nah Gereja bersuara Ya bersuara Tetapi Sepertinya Gaungnya Tidak begitu Gemanya Tidak begitu kuat Mudah-mudahan Ini salah Sebuah hipotesis Nah Apa saya mau katakan Di daerah Tertentu Ada isu Yang amat penting Sehingga Gereja punya cita-cita Yang terang Apa yang dia harus Lakukan Nah lalu Situasi aktual kita Apa Perjuangan macam Apa Yang harus terus Disuarakan Dan Memang Tepat pada Minat orang Lihatlah Diskusi hidup Rohani Di tempat kita Mudah-mudahan Sekali lagi Mudah-mudahan Saya salah Karena Sample yang saya ambil Hanya dari Apa yang saya lihat Dan begitu ya Diskusi Yang paling sering Muncul ke permukaan Itu Ribut Ribut Beda-beda Teologi Yang sudah dari Zaman Dahulu Kalah Ribut Tahun yang lalu Seribu Lima ratus Tahun yang lalu Terus Dibawa Sampai ke sini Tidak adakah Kekhawatiran Yang lain Yang rasanya Lebih mendesak Untuk dibahas Sehingga Harus Lebih asik Ke sana Atau Memang Situasi kita Tidak sedemikian Parah Begitu ya Sehingga Rasanya Gereja Tidak Diharapkan Berbicara Lebih banyak Mudah-mudahan Kenyataannya Demikian Bahwa Hidup Bersama Sedang Aman Dan baik-baik Saja Meski Ini harus Diragukan Pernah ada Isu itu Baby trafficking Human trafficking Tetapi Ketika Humannya ini Masih baby Ada Remaja-remaja Yang hamil Di luar nikah Berniat Mengaborsi Anaknya Lalu Ada Satu Klinik Dengan Menampilkan Wajah-wajah Yang Saleh Jangan Aborsi Itu Dosa Biar kami Rawat Anak itu Dirawat Di Fasilitasi Remaja ini Untuk Merawat Janinnya Lalu Setelah Lahir Klinik ini Mengambil Anak itu Dan Menjualnya Kepada Yang Membutuhkan Kejahatan Yang satu Menutupi Kejahatan Yang lain Isu ini Sangat serius Tetapi Rasanya Tidak Banyak Yang Membahas Kan Sayang Sekali Padahal Kita Ingat Bahwa Yesus Seorang Kritikus Sosial Juga Kritikus Praktik Religius Juga Dan Lebih Memusatkan Perhatiannya Kesana Dan Kita Tahu Alasan Dia Disadikan Karena Konsep Konsep Yang Ditawarkan Mengubah Orang Konsep Berpikir Orang Dan Dia Enggak Menjadi Ancaman Sosial Oke Dikatakan Ancaman Religius Tetapi Lebih Pada Movement Yang Dia Bawa Itu Mengancam Kenyamanan Orang Orang Yang Sesat Nah Lihat Bahwa Sang Pendiri Kekristianan Itu Sendiri Fundator Yesus Itu Memerhatikan Penyelewengan Penyelewengan Sosial Pada Masanya Ketidak Adilan Ketidak Adilan Bagaimana Si miskin Diberas Si miskin Kehilangan Hak Untuk Bahagia Karena Kekuasaan Yang Tak Terbatas Dari Orang Orang Tertentu Atau Menunggangi Religiusitas Untuk Berkuasa Oke Mudah-mudahan Terang Yang Saya Mau Sampaikan Bahwa Ada Isu Rasanya Yang Lebih Aktual Untuk Dibahas Nah Persoalannya Mungkin Saya Kurang tajam Melihatnya Bersama Yang Lain Juga Kurang Tajam Sehingga Tidak Sering Dibahas Atau Ada Intensi Lain Yang Mau Dibawa Yang Mau Di 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 Diwujudkan Cita-cita Yang Lain Dengan Berbicara-bicara Tentang Agama Bula-bula Terang Maksud Saya Ada Kepentingan Lain Sehingga Tidak Menyentuh Hal-hal Yang Sangat Fundamental Esensial Oke Itu Keduh Keseh Hari Ini Dan Sebuah Ajakan Untuk Berpikir Mau Saya Bawa Kemana Kekristianan Yang Saya Miliki Supaya Menarik Tadi Pembicaraan Dengan Teman Pastor Disini Supaya Tidak Membawa Semua Hanya Untuk Tentang Saya Karena Ketika Orang Berbicara Hanya Tentang Saya Sejauh Itu Berguna Untuk Saya Sejauh Membahagiakan Saya Tak Peduli Orang Bagaimana Orang Akan Jatuh Pada Isolasi Keter Asingan Kesepian Kesendirian Depresi Dan Kehilangan Makna Hidup Saya Pikir Ini Unsur Lain Yang Penting Untuk Dibahas Ketika Orang Berhenti Memberi Sumbangan Memberi Diri Pada Yang Lain Orang Kehilangan Makna Dalam Hidupnya Apakah Kita harus Hidup bersama Dengan Yang Lain Terus Tidak Bisa Dalam Kesendirian Kita Bukan Begitu Dimensi Sosial Kita Tidak Harus Dibawa Dalam Selalu Bersama Dengan Yang Lain Sekurang Kurangnya Dalam Pemikiran Doa Ada Dimensi Sosialnya Memberi Doa Kepada Yang Lain Mengharapkan Yang Baik Bagi Yang Lain Saya Pikir Itu Bagian Dari Praktek Atas Spiritualitas Kekristianan Itu Praktek Rohani Orang Kristen Berpikir Tentang Dan Bagi Kepentingan Orang Lain Begitu Ya Pancif Ben